Pada video kali ini kita akan mempelajari satu teknik yang memang dapat kita kombinasikan setelah kita mempelajari banyak basic di EduVest sebelumnya. Dan hal ini dapat kita gunakan dalam kehidupan kita trading dan juga dalam kita melakukan investasi di pasar modal Indonesia. Penasaran dengan tekniknya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Hai kawan Visto semuanya, selamat datang di EduVest episode yang ke-14. Dan bagi kamu semua yang belum nonton episode ke-13, linknya saya drop di sini ya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai chart pattern analysis. Iya, Anda tidak salah dengar. Ini adalah teknik yang cukup advance yang Anda harus mempelajari dan mengerti dulu nih konsep daripada support resistance, trend analysis, bahkan pengertian basic seperti swing high dan swing low. Baik, tanpa lama lagi yuk kita langsung masuk ke materi chart pattern. Baik kawan Visto semuanya, ketika kita mempelajari yang namanya chart pattern atau namanya pola daripada grafik, kita harus mengetahui dulu filosofi dari chart pattern sendiri. Ya, jadi chart pattern adalah suatu pergerakan harga di dalam chart yang membentuk suatu pola tertentu di dalam suatu periode. Kenapa bisa terbentuk pola tertentu? Jadi, filosofi yang pertama adalah di dalam chart pattern itu adalah terbentuk yang namanya sebuah gerakan harga yang berulang. Nah, kenapa gerakan harga ini bisa berulang? Karena pada dasarnya sifat manusia adalah konstan. Dari zaman dulu mungkin orang tua kita mengenal namanya trading dan investasi, mereka juga pasti mempelajari yang namanya suatu pola atau pattern tertentu yang ada di pasar saham. Nah, inilah yang terbawa sampai sekarang dan terbentuk yang namanya chart pattern yang di mana ini diberi nama oleh beberapa ahli analisis teknikal tertentu yang kita gunakan sekarang di dalam trading. Untuk kita mempelajari sebuah chart pattern, maka ada tiga unsur yang harus kita pahami. Karena di dalam chart pattern ini terbentuk yang namanya suatu pola di mana pola ini terdiri dari yang pertama ada support dan resistance, yang kedua ada swing high dan swing low, ya konsep daripada swing Anda harus ingat, dan yang ketiga adalah garis trend. Nah, ketiga komponen ini atau unsur ini sudah pernah kita berikan ya di EduFest yang sebelumnya. Oleh sebab itu, tiga unsur ini dibentuk dan digabungkan dan bisa menjadi chart pattern. Oke, setelah kita tahu komponen atau unsur daripada chart pattern, terdapat dua fungsi yang ada dalam chart pattern. Yang pertama, kita bisa tahu arah pergerakan saham ke depan. Dalam arti kata lain, kita dapat memprediksi harga saham ini bergerak, baik sedang sideways, bullish, atau bearish. Dan yang kedua adalah untuk menetapkan take profit dan stop loss yang ideal. Agar nanti pada saat kita melakukan trading, kita nggak bingung nih mau entry di mana dan mau take profit atau stop loss di mana. Setelah itu, kita juga harus mengetahui yang namanya jenis-jenis daripada chart pattern. Jadi jenis chart pattern itu ada tiga, yaitu ada the continuation pattern, ada reversal pattern, dan juga ada yang namanya bilateral pattern. Atau kita bisa katakan bisa berfungsi sebagai continuation ataupun reversal pattern. Jadi ketiga chart pattern ini akan kita pelajari di kelas EduFest selanjutnya. Jadi stay tune terus ya, kawan Visto. Kita masuk yang pertama adalah the pennant pattern. Di mana pennant ini terdiri dari dua, yaitu ada bearish pennant dan bullish pennant. Kita juga harus mengetahui ciri-ciri daripada pennant pattern ini. Jadi untuk ciri-ciri yang pertama, biasanya ini adalah bentuk dari satu konsolidasi sebelum suatu harga atau saham melanjutkan tren utamanya. Lalu setelah itu, kita juga bisa melihat bahwa di dalam pennant pattern ini biasanya terjadi tiga gerakan. Yang terakhir, bentuk pennant pattern ini seperti segitiga yang mengerucut ke samping. Dan ini terjadi ketika nanti memang harga sedang berada di dalam trend continuation. Baik bullish maupun bearish. Setelah itu, ini adalah cara untuk mengidentifikasi namanya pennant pattern. Kita lihat gambar berikut. Ini adalah contoh daripada bullish pennant. Di mana biasanya ini kita lihat terdapat yang namanya, yang pertama flagpole. Atau biasanya ini kita bisa katakan adalah tiang daripada bendera pennant ini sendiri. Flagpole ini terjadi ketika awal mulai terbentuknya pola. Dan ini biasanya kita jadikan sebagai target daripada kenaikan pola tersebut ketika memang harga berhasil breakout dari resisten bullish pennant ini. Lalu yang kedua ada konsolidasi, di mana ini merupakan kenaikan dan penurunan yang terjadi selama periode terjadinya bullish pennant pattern. Dengan pola menyamping ya. Dan setelah itu, kita melihat akan diakhiri dengan penembusan harga ke area resisten. Di mana ini menunjukkan adanya trend yang akan segera berlanjut. Dan secara aturan, biasanya pennant pattern ini kita harus menemui minimal 2 swing low dan swing high yang terbentuk. Yang nanti akan kita tarik garis menggunakan trendline atas dan trendline bawah untuk kita bisa gabungkan dan konekkan agar terjadi yang namanya bentuk pennant. Baik, ini adalah gambar daripada pennant pattern dan kita bisa lihat bagaimana sih cara menggunakannya. Oke, ini adalah suatu harga saham di mana ini terjadi konsolidasi. Dan terlihat ya, harga ini melakukan 3 gerakan. Ya, 1, 2, 3 sebelum akhirnya breakout. Dan di sini kita bisa lakukan entry dengan stop loss di area swing low terakhir. Di mana ini termasuk yang dinamakan aggressive entry karena kita menunggu breakout daripada harga. Dan terbukti harga terus naik sesuai dengan target daripada pennant pattern. Ini adalah contoh yang kedua di mana kita menggunakan pennant pattern dengan strategi buy on weakness ketika terjadinya yang namanya rejection atau swing low pada area support lower daripada trendline pennant pattern ini. Dan terbukti harga terus naik dan menyentuh area take profit. Di mana ini adalah strategi yang cukup konservatif karena secara risk dan reward ini memang lebih cenderung kecil ya dibandingkan kita melakukan buy on breakout. Karena stop loss kita tempatkan di bawah swing low terakhir dan kita entry ketika terjadi namanya swing low. Jadi jarak antara kita entry ke area stop loss ini lebih kecil. Setelah kita mempelajari bullish pennant pattern, ada baiknya kita juga mengetahui bearish pennant pattern dengan manfaat agar kita bisa mengantisipasi turunnya harga saham dan meminimalisir terjadinya kerugian yang besar. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut ke materinya, ada info menarik nih buat kawan Visto semuanya. Setiap kamu bertransaksi di investasiku, kamu bisa mendapatkan MPC Point. Nah, MPC Point dapat kamu gunakan untuk bertransaksi di seluruh meresan Citico. Selain itu, MPC Point bisa kamu gunakan untuk berinvestasi reksadana di investasiku. Segera tingkatkan transaksimu di investasiku untuk mendapatkan MPC Point sebanyak-banyaknya. Nah, yuk kita langsung balik ke materinya. Jadi untuk mengidentifikasi dari bearish pennant pattern, sebenarnya ini sama halnya ya dengan bullish pennant pattern. Dimana bearish pennant pattern juga memiliki komponen yang sama, seperti ada terdapat flag pull, dan fase konsolidasi, serta diakhiri dengan namanya breakout area support daripada trendline. Kalau tadi kan untuk bullish pennant, dia breakout daripada resistant trendline. Titik breakout daripada bearish pennant pattern ini bermanfaat untuk kita membatasi risiko dari kerugian penurunan saham. Berikut adalah bagaimana sih cara kita exit menggunakan bearish pennant pattern. Jika kamu punya posisi saat bearish pennant ini terbentuk dan sedang misalkan floating loss ya, jangan terburu-buru untuk melakukan exit. Karena bisa aja harga tiba-tiba menguat yang disebabkan karena sentimen baik keluar. Seperti misalnya laporan keuangan keluar, lalu ada corporate action yang memang bisa mengangkat emiten ini naik, sehingga bisa aja kamu kecepatan nih untuk exitnya. Jadi pastikan kamu ini, jika pengen cut loss, harga benar-benar tunggu valid breakout daripada support trendline pola ini. Supaya kamu nggak kehilangan momentum ketika memang harganya ini false breakout daripada support yang terjadi. Karena bisa aja ya pola bearish pennant ini gagal, lalu malahan harga melanjutkan kenaikannya dengan misalkan pola reversal bullish. Jadi disarankan ketika memang terbentuk bearish pennant ini, kamu semua bisa wait and see dulu sebelum melakukan exit di market. Baik, tadi adalah bagaimana cara kita untuk memanfaatkan bullish pennant dalam memaksimalkan profit dan juga kita bisa mengantisipasi kerugian dengan cara menggunakan bearish pennant. Jadi bagi kamu yang memang masih bingung nih, bagaimana sih cara pakainya? Nah, kamu harus tetap berlatih dengan cara melihat chart dan melakukan identifikasi pattern ini secara terus menerus supaya kamu bisa peka nih terhadap pembentukan pennant pattern ini. Jadi kesimpulannya, silakan kamu backtest di saham-saham yang kamu incar dan lihat apakah saham tersebut respek dengan pola ini. Jika memang respek, ya Anda tinggal trading dengan pola ini, tidak perlu belajar yang rumit-rumit. Kamu bisa cuan maksimal dari pennant pattern ini. Nah, gimana kawan Visto? Sekarang, kamu udah tau kan bagaimana caranya menggunakan chart pattern dan bagaimana sih kita menentukan take profit dan stop loss yang ideal dengan chart pattern? Tapi, materi tadi hanyalah sedikit atau kulit aja nih dari keseluruhan trading dengan chart pattern. Jadi, bagi kamu yang masih penasaran dan ingin bertanya lebih lanjut, silakan join grup WhatsApp kami dengan klik link yang ada di deskripsi atau dengan scan QR berikut. Pastikan kamu telah download dan registrasi aplikasi investasiku dengan klik link yang ada di deskripsi atau dengan scan QR berikut. Pastikan kamu telah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, bagikan ke yang lain supaya kamu tidak ketinggalan konten terupdate dan menarik seputar saham. Akhir kata, saya Chris dari tim riset investasiku, pamit undur diri. Sampai jumpa di Edufest selanjutnya, investasiku for better tomorrow.